Hai ya upgrade ini bawaannya 8giga ya mau update ke 16giga ya mau update ke 16giga ini bawa bawaannya 8giga ya ini karena cuma satu slotnya jadi ganti langsung 16giga langsung ya oke gimana caranya bukain langsung aja bautnya ya bukain semua aja ini bautnya dia miring gini ya tidak jadi dia update ke bawaannya Windows Home 10 single update ke Windows 10 Pro ya caranya ada di video lain ya Terima kasih jangan lupa like dan subscribe kini tentang cara upgrade nya ya cara bongkarnya bisa kita lihat nah bisa kita lihat thinkbook ini ya notebooknya thinkbook Intelnya Core i3 generasi 10 ya bawaannya 83 SSD 2256 ikutin terus caranya jangan lupa like dan subscribe bisa dilihat caranya ya bongkarnya gimana tuh bisa kita lihat jangan lupa like dan subscribe ya singkatnya Map naik ya Core i3 generasi 10 SSD d20 256 ya nah yang agak kenceng yang belakangnya ya tuh ya udah robot nah seperti ini telemanya nah itu tadi coba ya posisi RAMnya di sini ya posisi kita nah gitu tarik aja ya Nah tuh ya bawaannya 8giga ya tuh bawaannya 8giga udah SSD SSD nya itu ya M2 ya SSD nya M2 ya 256 Oke Nah itu langsung aja pasang yang 16giga oke kita bisa lihat tes dulu nah setelah itu nah baik-baikin tes dulu ya dia backlight ya lampu ininya the backlightnya dia dalam punya putih bening ya karena ini untuk Intel nya ini ya tuh Intel call i3 timbok ini ya Nah karena dia ganti memori ganti memori jadi loadingnya agak lama ya Oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe nah kita bisa lihat memori nya jadi nah bisa kita lihat nah kita kita bisa kita lihat ya jadi 16 ya Oke otomatis berhasil ya Oke langsung sub-down aja nah langsung pasang aja langsung pasang aja pasang aja ini udah dites nah untuk dalemannya begitu ya RAM nya slot RAM nya cuma 1 SSD 4256 M2 ya jangan lupa like dan subscribe nah ini ya Nah ini ya Nah ini ya Nah jadi cuman nah nah jangan cuman aja nah jangan cuman aja oke langsung pasang bautnya aja langsung pasang bautnya jangan lupa like dan subscribe untuk update Windows nya di video lainnya ya Nah ini ya di video 10 Pro ya oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe lupa ya di video ini boleh membiti dukungan approaches ingat jangan salah baik karena ini pinggiran ya Jadi kalau salah takut kena bodi ya disini ada tulisannya redown grafik ya Ini milik어�mbara lanjutnya udah sepuh di wilayah daerah Windows 10 support ya tingbok ya tingbok i3 generasi 10 oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe ini sudah kelas pasang RAM nya ya ganti RAM ya tadi bawaannya ini 8GB ini di update ke 16GB ya karena slotnya cuman satu jadi ganti langsung 16GB oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe ingat slotnya cuman satu sub RAM nya dia tertutup ya ya tadi ya oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe nah ini udah kelar ya udah kelar pemasangan RAM nya ganti RAM ya oke terima kasih kita bisa tes lagi nah nyalain ya nyalain naik keyboardnya backlight ya jangan lupa jangan lupa like dan subscribe nah ini udah di upgrade ke Windows 10 Pro ya jadi udah Windows 10 Pro RAM nya 16GB ya udah aktif ya oke jangan lupa like dan subscribe terima kasih ini langsung di sudun aja terima kasih bye 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 selamat menikmati